Hai jadi di video kali ini saya akan sering lagi yaitu tentang cara install Windows 11 di sebuah merek laptop ya Asus Acer HP Lenovo dan lain-lain ataupun komputer bisa cara ini sangat mudah dan tentu teman-teman bisa langsung mempraktekannya ya laptop ini baru dipasang SSD baru nah disini saya banyak flashdisk nih ada flashdisk Windows 10 Windows 7 DLC dan ini Windows Windows 11 ya itu untuk teman-teman yang belum punya boleh bertanya cara membuat installernya ya nah Mas cara bikin installernya gimana tuh kalau misalkan teman-teman mau cek langsung ada di playlist channel ya bagian install Windows disitu ada cara membuat bootable installer Windows 11 10 ada Windows 7 ya Nah untuk caranya cara installnya sendiri kita harus masuk boot menu namun berbagai laptop macam-macam laptop buat menunya itu tombolnya berbeda-beda maka saya akan tuliskan seperti ini ya untuk laptop Dell sendiri pakai f12 SRF 12 Lenovo f12 ya Asus ESC HP f9 merek lain-lain pakai f12 ya praktekannya seperti ini tekan tombol power lalu tekan-tekan tombol boot menu merek laptop masing-masing ya seperti ini ya teman-temannya nanti dia akan masuk boot menu memang harus agak sabar nantikan ada tulisan prepare to boot menu nanti akan masuk boot menu disini flashdisk saya mereknya mereknya Kingston ya jadi teman-teman kan plastiknya pasti beda merek jadi tinggal disesuaikan saja mereknya nanti kita pilih nih arahnya pakai keyboard ya arah-arah bawah kiri-kanan nih nanti pilihnya pakai enter nah kita arahkan ke merek Kingston ya karena flashdisknya mereknya Kingston jadi kita pilih Kingston Oke kita arahkan kebawah sini lalu kita enter wew Nah nanti akan restart ya seperti ini dan masuk ke menu installasi nah menu installasi seperti ini layaknya ketika kita mau install Windows 10 ya sama saja sih proses perjalanan installnya sama ya cuman nanti pilihannya berbeda nah disini tinggal di next lah di next aja lalu klik install now ya ditunggu sebentar beberapa saat nanti dia akan ke muncul tampilan layar putih ya nah seperti ini ya tinggal di setuju aja nah disini tinggal di checklist aja ya menyetujui semuanya langsung di next dan pilih custom ya yang bawah berhubung ini baru ganti SSD dan SSD baru belum ada partisi ya di sini kita kliknya untuk membuat partisi dan lalu Fli ya Nah silahkan klik Oke maka partisinya akan otomatis menjadi tiga ya kita fokus ke GB pilih GB ya di sini klik lalu next nah seperti ini maka proses install Windows 11 nya sedang berlangsung dan ini presentasi dari nol ditunggu saja sampai 100% ya disyaratkan jangan kehabisan baterai ya karena emang berhubung ini laptopnya baterainya masih masih full dan masih kuat jadi tanpa baterai cukup lah ya kayak gitu teman-teman jadi kalau misalkan ada yang tanya Mas setelah install ini apakah kita harus ngapain lagi ya jadi setelah install Windows ini kita harus setting awal misalkan kan ada di video saya yang lain cara setting awal Windows 11 lain selulah Nah setelah setting digamain lagi Mas selanjutnya install driver selanjutnya setelah install driver yang kita perlukan setelah itu apa Mas banting laptopnya jangan ya udah kalau misalkan install Windows setting install driver instal aplikasi udah selesai si laptop tinggal dipakai saja seperti itu nah untungnya tinggal perawatan nah ini dia akan meminta restart ya kalau misalkan sudah 100% dia akan red meminta restart ditunggu sebentar ya biasanya ketika restart ini dia balik lagi ke menu instalasi kalau balik lagi ke menu instalasi itu plastiknya harus dicabut dulu tapi kayaknya ini laptopnya langsung ke getting ready ya ini di bagian getting ready biasanya agak lama teman-teman cuma saya percepat aja jadi kelihatan cepat gitu ya Nah ditunggu saja kalau untuk Windows 11 biasanya ini awalnya bagus tampilannya ya enggak kayak Windows 10 tampilannya kayak nudan gitu ya jantung berdetak perlahan kayak gitu ya seperti ini tuh brah ya bagus rapih nah kalau ini saya sarankan teman-teman pilih United ya yang bawa kenapa karena kalau kita pilih yang lain nanti keyboardnya tertukar pencet ini yang keluar apa gitu maka saya 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 eh saya sarankan pilih United gede skip lagi terus nah disini teman-teman harus menyambungkan internet terlebih dahulu yang beda dengan Windows 10 Windows 11 harus menyambungkan internet dan untuk info saja di bagian konek otomatikli ini ini wajib teman-teman hilangkan checklistnya karena kalau misalkan terceklis di laptopnya dia akan minta akun Microsoft kayak gitu jadi jika teman-teman tidak mau menggunakan akun Microsoft secara online tinggal dihilangkan pada konek otomatikli ya hilangkan lalu klik konek internet seperti itu teman-teman kita masukin password internetnya terlebih dahulu ketika sudah tinggal diklik konek ya nanti dia akan loading kita percepat videonya sedikit ya Nah klik next lalu untuk nama disini bebas ya untuk nama-namanya bebas untuk password nanti saja lah ya bisa nah ini tunggu dulu Nah ketika muncul tampilan ini di next aja langsung teman-teman enggak perlu takut salah langsung setuju nanti aja terus ditampilan ini kita hanya perlu menunggu saja sudah sudah selesai ya installnya dan eh tinggal menunggu nudan ini selesai nah sambil nunggu selesai ya ini kita kedatangan customer setia udah ya Aduh waduh duduk duitnya kurang nih gue nih waduh recel gini wah kurang di gantong ada enggak Wah enggak ada nih waduh dimana ya ketinggalan kali ya hehehe eh aduh gawat nih Oh di bawah ada enggak ada nih Pak hahaha Oke kita potong aja teman-teman ya Nah ini sudah selesai teman-teman sudah install Windows ya jadi selanjutnya teman-teman tinggal setting aja dan Oke mungkin untuk videonya cukup sampai disini saja Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir di channel ini jangan lupa like subscribe channelnya share videonya teman-teman ya cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati